Setelah tiga bulan berlalu gempa Cianjur, petugas menemukan bangkai truk tertimbun di longsoran sekitar Warung Sate Sinta, Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Jumat, 3 Maret 2023. Tidak hanya bangkai truk, petugas juga menemukan tulang belulang kuda. Temuan itu pertama kali dilaporkan seorang pemulung yang mencari rongsokan di sekitar Warung Sate Sinta. Petugas Sargabungan melakukan pencarian di titik yang terdapat tulang belulang terhimpit bangkai truk dan tertimbun tanah. Pencarian selama dua jam dihentikan karena tulang belulang itu merupakan bangkai kuda, dan Kibrimob Batalion B. Pol Dajabar. AKP Seno mengatakan, setelah petugas gabungan melakukan penelusuran dan penggalian. Ternyata ada truk pengangkut kuda yang sempat ditemukan dulu saat pencarian pertama, jadi tidak ada ditemukan adanya korban manusia. Itu sudah pernah kita temukan dan sengaja kita tinggalkan tiga bulan lalu. Karena dipastikan itu bukan korban manusia, itu bangkai kuda, katanya. Untuk memastikan kembali, lanjut dia, adanya rambut dan tulang belulang itu ternyata tulang dari ekor bagian bangkai kuda, dan truk pengangkut. Ia menjelaskan, truk pengangkut kuda yang ditemukan tiga bulan lalu tersebut bergeser sekitar 150 meter dari titik awal. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!